Pendekar aneh jelit 26 bagian. 70 siapakah orang pandai itu? Bentrokan telah lantas terjadi. Lam Kiong Siang telah menangkis serangan dasyat itu. Sebagai kesudahannya, Lam Kiong Siang kaget sekali. Goloknya telah kena dibikin rusak. Tapi, dalam kagetnya, ketua muda Hok Hoopang ini berseru dengan tegurannya, eh, kau toh saudara Tiang Sun. Ketika Tiang Sun Kunliang membantu Kaisar Tong Kai Cong, ayahnya Lam Kiong Siang ialah orang sebawahannya, sedang ketika Tiang Sun Kunliang mengajak putra dan puterinya Ine nyambut li ite di kaki gunung lisan, pembantu mereka ialah Lam Kiong Siang ini. Maka itu heranlah Lam Kiong Siang atas datangnya Tiang Sun Tai. Lam Kiong Siang Tiang Sun Tai berkata, ia bukannya menyahuti hanya membentak. Mengingat perhubungan baik di antara kita kedua keluarga, mari kau turut aku kembali ke Tiang An, nanti aku mengajukan permintaan ampun untukmu kepada Tian Hou. Lam Kiong Siang heran hingga ia tidak mau percaya telinganya. Apa tanyanya? Minta ampun dari Tian Huang? Apakah kau, kau telah menaklu kepada Tian Huang? Sesuatu orang ada cita-citanya sendiri berkata Tiang Sun Tai, menjawab bukannya menjawab. Jikalau kau suka menaklu kepada Bu Tiek Tian, itulah urusanmu sendiri, tidak dapat aku mencampur tahu, akan tetapi kalau kau hendak menaklu kepada Kon Turki, maka tidak dapat aku berdiam saja. Sekarang ada dua jalan untuk kau pilih. Yang pertama yalah dengan jasa kau menebus dosamu, yaitu kau tolong aku membekuk ini tua bangka buat digiring pulang ke Tiang An. Yang lainnya yalah kau ikut terus tua bangka ini, kita berdua saudara putus hubungan kita, lantas dengan mengandal senjata di tangan kita masing-masing, kita melakukan pertempuran mati hidup yang memutuskan. Dengan si bangsa tua itu, Tiang Sun Tai maksudkan Tia Tat So, maka ketua Ho Ho Pang itu lantas tertawa berkakak. Dia berkata nyaring, anak muda tidak tahu apa-apa. Kau omong besar baiklah, Lam Kiong Siang, kau boleh memilih. Jikalau kau suka turut perkataan dia, maka bersama-sama diakau majulah. Jikalau kau turut aku, mari kita bersama membunuh dia. Lam Kiong Siang Juri terhadap Tia Tat So, di bawah tekanan ketuanya itu, ia tidak berani tidak mendengar kata. Ia pernah mencoba membunuh Bu Cek Tian, ia pun bersangsi ratu itu nanti suka memberi ampun padanya. Di samping itu, minatnya menghamba kepada Kon Turki bukanlah minat baru, maka itu, kata-katanya Tiang Sun Tai sejenak itu sukar menggeraki hatinya hingga ia dapat mengubah pikiran. Maka itu, setelah berdiam sedetik, ia mengertak gigi dan berkata dengan keras, Tia To aku, pasti aku turut ke kau. Kata-kata ini disusuli sama gerakan goloknya. Tiang Sun Tai menjadi gusar sekali, dengan sebat ia berkelit dari bacokan itu, setelah berkelit, ia membalas menyerang, ujung pedangnya meluncur ke dada bekas kawan itu. Ia pun berseru, baiklah. Kau kesudian membantu orang jahat, jangankah sesalkan ji kalau aku berlaku tidak mengenal kasehan lagi. Aku painol dewi kazeto. Lantas penyerangan itu disusuli ulangannya beberapa kali. Li Ite bimbang sekali. Kejadian itu sungguh diluar dugaannya. Pengah ia bingung itu, telinganya mendengar suaranya Tia Tatso, saudara siang kean, aku lihat. Ilmu pedangnya bocah itu bukan semelarang ilmu, Lam Kiong siang bukanlah lawan, tetapi dipadu dengan kau, dia masih kalah unggul. Tidak usah dijelaskan lagi, kata-kata itu ialah anjuran untuk Li Ite maju membantui Lam Kiong siang. Tia Pangcu terlalu memuji, berkata Li Ite, berlagak pailon. Melihat orang tidak niatnya turun tangan, kecurigaannya Tatso bertambah. Selagi begitu, pertempuran sudah berlangsung terus. Tidak lama atau satu suara nyaring terdengar. Itulah suara goloknya Lam Kiong siang kena ditabas kutung pedang lawannya, hingga dia sekarang cuma bisa melawan dengan cambuknya. Tiang Sun Taim masih mendesak, sampai ia berseru, rejeki dan bencana itu tidak ada pintunya, tinggal si orang sendiri yang mencarinya, maka itu, Lam Kiong siang, apakah kau masih belum sadar? Pertanyaan ini disuseli tikaman ke arah tenggorokan, dengan tikaman bintang-bintang mengambang. Tiang Sun Taim hendak menyerukan pula, untuk lawannya menyerah, ketika mendada ada segumpal asap hitam yang menghembus ke arahnya, berbareng dengan mana, Lam Kiong siang berlompat mundur. Pedangnya itu seperti selam di dalam asap. Lalu ia mendengar suaranya Tia Tatso, aku nanti membuat kau mengenal kepandaianku si orang dia. Tiang Sun Taim tabah hatinya, ia tidak menjadi kaget. Dengan sebat ia menangkis. Kedua senjata, Hun Chue dan pedang, beradu keras, suaranya nyaring. Tiang Sun Taim kalah tenaga dalam, meski ia dapat menangkis, ia merasai telapakan tangannya sakit dan kesemutan. Tia Tatso heran. Ia sangat percaya ilmu totoknya, ia ingin merobohkan orang dalam satu gebrak saja, ia tidak menyangka, serangannya itu dapat digagalkan. Karena ini, ia tidak berani memandang enteng lagi. Lantas ia mengelangi penyerangannya. Tiang Sun Taim kena didesak, hingga ia repot membebela dirinya. Tapi ia tidak takut, ia tidak mau menyerah. Ia melawan dengan menggunai kesebatannya. Masih ia terdesak tetapi ia tidak simpai menyerahkan dirinya kena ditotok. Lagi-lagi Tatso menggunai asapnya yang tebal itu. Dia menyedot Hun Chue-nya dan menghembuskan itu. Lalu dia tertawa dan berkata, I.L.M.U. pedangmu bukan. Sembarang ilmu tetapi sukar untuk kau menyambutku sepuluh jurus. Tiang Sun Taim takut nanti kena diakali, ia lompat ke kepala angin, disitu ia menutup dirinya. Tia Tatso membuktikan kata-katanya. Dia maju untuk menghampirkan lawannya itu, cepat bergeraknya, baru Tiang Sun Taim menaruh kaki, dia sudah sampai, Hun Chue-nya lantas menotok. Karena dah menyusul, dia menotok punggung. Tiang Sun Taim berkelit, sambil berkelit ia terus memutar tubuh, pedangnya ditabaskan ke belakang. Itulah tangkisan, berbareng serangan yang dinamakan menuang uang emas. Pedangnya berkilauan. Tiga Tiatatso berseru dan dia maju pula dengan totokannya. Dia mengarah jalan darah Hun Bun Hiat di bawahan rusuk. Sambil menyerang itu, dia menyemburkan asap pipanya. Li Ite menonton terus. Baru berpisah delapan tahun, nyata Tiang Sun Taim sudah maju jauh, ia berpikir. Tapi tentu sekali sukar dia melawan sampai sepuluh jurus. Untuk ilmu totok, Tiatatso seorang jago nomor satu di Tionggoan. Selama belum masuk usia lima puluh tahun, senjatanya ialah Tiang Hiat Koat. Senjata peranti menotok, yang panjangnya tiga kaki enam dim, jauh lebih panjang daripada senjata totokan lain-lain orang. Lalu selewatnya umur lima puluh, ia menukar senjatanya itu dengan huncuenya, pipanya yang ia buatnya dari besi, panjangnya tetap sama. Senjata ini jadi dapat digunai berbareng sama asapnya, guna membuat sulit metelawan. Tiang Sun Taim liahai ilmu pedangnya tetapi diganggu oleh semburan-semburan asap, selanjutnya ia menjadi repot sekali. Demikian satu kali, waktu ia menikam dengan sia-sia, segera ia berlompat mundur. Inilah siasat maju untuk mundur. Hanya di luar dugaannya, Tatso menyusul sambil berteriak, Kemana kau hendak lari? Tubuhnya jago tua itu melesat, lalu dari tinggi, dia menghajar dengan pipanya yang panjang itu. Kalau ia terkena, celakalah tiang Sun Taim yang sudah terdesak itu. Tepat di saat sangat berbahaya untuk iparnya itu, Li Ite melompat maju, dengan pedangnya ia menangkis huncuenya ketua Ho Kho Pang, atau partai menaklukan harimau itu. Eh, kau bikin apa tanya Tatso membentak. Berbareng dengan itu, kakinya tiang Sun Taim lemas. Sebab meskipun benar totokan huncuei ketua itu gagal tetapi ujung kakinya berhasil menendang menotok dengkulnya bagian dalam, di ayalan darah Pek Siahiat. Li Ite kaget untuk menyaksikan liahainya ketua Ho Kho Pang ini. Tia Pangcu, ia berkata. Bukankah lebih baik membiarkan mulut yang hidup daripada yang mati? Lam Kiong Siang hendak membantui Li Ite, maka ia turut berbicara. Harap to aku ketahui, katanya, dia ini ialah puteranya Tiang Sun Kun Liang. Aku pikir tidak ada halangannya untuk kita membiarkan dia hidup, guna mendengar keterangannya. Baiklah, kata Tatsou. Kau ringkus dia dan bawa ke dalam tenda. Lam Kiong Siang menurut, ia menelikung Tiang Sun Tai, buat digiring masuk ke dalam tenda mereka. Tia Tatsou mengisi pula pipanya, ia menyedot beberapa kali. Benarkah kau anaknya Tiang Sun Kun Liang? Kemudian ia tanya Tiang Sun Tai. Ia tertawa dingin. Sebenarnya orang tawanan itu sudah memikir untuk menutup mulut, akan tetapi mendengar disebutnya nama ayahnya, hatinya menjadi panas. Bangsat tua, kau berani menghina ayahku. Ia membentak, matanya melotot. Ah, kau tahu ada ayahmu, kata Tatsou. Kembali tertawa dingin. Hektometer. Hektometer. Kau sendiri yang membuat malu pada lelunurmu. Kau tahu, aku Tatsou, aku paling menghormati Tiang Sun Tai Jin. Kera bagaimana aku membuat malu leluhurku bukankah Tiang Sun Tai Jin menyintai kerajaan Tau. Untuk seumur hidupnya Tatsou, membaliki. Maka, aku tidak menyangka dia bolehnya mempunyai kau turunan yang tidak berbakti. Kenapa aku tidak berbakti Tiang Sun Tai Gusar tidak kepalang? Ayahmu bermusuh dengan keluarga bu dari kerajaan Ciu, dia tidak mau hidup bersama. Kenapa sekarang kau justru tak segan menjadi budaknya Bu Jektian? Apakah itu bukannya tak berbakti? Tiang Sun Tai jujur, diperlakukan demikian. Ia tidak dapat tidak mengatakan hal yang sebenarnya tidak ingin ia menyebutkannya. Bangsat tua, kau lah kawannya musuh ayahku, bagaimana kau masih mempunyai muka tebal untuk menghargai ayahku? Ayahku itu bukan cuma menteri setia dari kerajaan Tong, dia pun pembela negara dan rakyat. Kau sendiri, binatang, kau hendak menghamba kepada Kon Turki. Jikalau ayahku ketahui perbuatan kau ini, pasti kau tidak bakal diberi ampun. Tatsu kembali tertawa dingin. Jikalau ayahmu masih hidup, dia pasti akan menghajar adat padamu. Sayang kita tidak dapat mengasih dia bangun dari dalam tanah, untuk tanya pikirannya, hingga sekarang kau dapat mengacau belu. Tapi baiklah kita menunda hal ini. Barusan kau bilang akulah kawannya musuh ayahmu, apakah alasanmu? Tiang Sun Tai sendiri menjadi pucat mukanya dan menggigil tubuhnya. Apa katanya? Apa? Apakah ayahku sudah meninggal dunia? Tidak salah menjawab Tatsu, tetap dingin. Tiang Sun Tai Jin sudah menutup metap pada delapan. Tahun yang lampau. Dan dia dibinasakan oleh pengawalnya Bu Cektian. Dia mati di jalan Kamliang Tu. Jikalau dia tidak sudah mati, dia pun tentu bakal pergi menghamba kepada Kon Turki. Tiang Sun Tai mengertak gigi, ia menahan turunnya air matanya. Ia angkat kepalanya, dongak ke langit. Ayah ia mengeluh, bagaimana sengsara kau meninggalkan dunia ini? Kau kena orang abui, sampai pada saat kematianmu, kau masih belum tahu musuhmu orang macam apa tanda seru. Hat Pili Ite terkesiap. Pikirnya, kiranya Tia Kian Lem itu sudah memberitahukan ayahnya tentang perbuatannya memegat kereta jenazah mentuaku dan percobaannya merampas kita pedang mentuaku itu, syukur sekarang aku menyamar, Tatsu menjadi tidak mengenali aku. Hanya Tiang Sun Tai, apakah maksudnya perkataannya itu? Tiang Sun Tai masih mengeluh seorang diri. Katanya pula, ayah, di masa hidup ayah, ayah tidak tahu sebabnya kenapa Oke Heng Chia bersama Tok Sian Li, kedua hantu itu, hendak menurunkan tangan beracun membinasakan ayah. Ayah menduga Bu Cek Tian mengiring orang untuk membunuh ayah, tidak tahunya itulah perbuatan musuh Bu Cek Tian, yang telah mengatur tipu busuknya. Mereka sengaja mau pakai nama Tian Hou mencelakai ayah, supaya dengan begitu ayah tetap membenci Tian Hou. Begitulah paling belakang, Tian O Kip To Jin, Seng Guru sampai diundang untuk mencelakai ayah. Perbuatan itu ialah. Perbuatan satu tangan yang mencelakai putra mahkota, maka sayang, ayah tetap tidak mengetahuinya. Semua ocehan belakang seru tak so dingin. Sebaliknya, Li Ite mempercayai kata-kata Tiang Sun Tai itu. Semua ini tentulah Tiang Sun Tai mengetahuinya sesudah dia menghamba kepada Bu Tiek Tian, pikir pangeran ini. Hanya, mengapa dia dapat mempercayai perkataannya Bu Cek Tian itu? Li Ite masih berpikir ketika ia mendengar kata-katanya Tiang Sun Tai lebih jauh, bangsa tua si Tia, beranikah kau membilang bahwa kau bukannya konco dari Tian O Kip To Jin? Tian O Kip To Jin itu, bersama Bia Tau Sin Kun dan kamratnya, sudah mengumpulkan segala manusia murtad, mereka hendak sama-sama pergi menghamba pada Kon Turki. Tentang itu, dari siang-siang Tian Hou telah mengetahuinya jelas sekali. Tian Hou bilang, jikalau kamu menentang dia, kamu masih mempunyai alasanmu, kamu dapat dimaafkan, tetapi jikalau kamu pergi menghamba kepada bangsa asing, itulah dosa besar, tak berampun. Lam Kiong Xiang, aku tidak sangka sekali, kau juga kena dipermainkan mereka. Jikalau kamu tidak lekas-lekas mengubah perbuatan sesat dari kamu ini, nanti kamu menyesal sesudah terlambat. Tian Tatsou menjadi gusar sekali. Sampai kau mampus kau masih belum sadar teriaknya. Kau membaliki ayahmu, kau menakluk kepada musuh. Kau telah menjual sahabat, untuk mencari kemuliaan saja. Kau pun berdosa tak berampun. Nah, kau rasailah tanganku ini. Jagotua itu mengangkat tangannya, diarahkan ke batok kepala Tiang Suntai, dikasih turunnya secara ayal-ayalan. Tiang Suntai tidak takut, bahkan dia tertawa dingin. Bangsat tua, kau hendak membunuh aku, buat apa? Kau bertingkah sebagai ini? Hari ini kau membunuh. Maka besok, aku tanggung, kau bakal mampus hingga tidak ada tempat untuk mengubur mayatmu. Tia Tatsou tertawa mengejek. Apakah kau mengira aku tidak berani membunuhmu? Dia menanya tegas. Benar-benar dia menurunkan tangan jahatnya. Plak demikian satu suara. Itulah Li Ite, yang menangkis serangannya ketua Ho'opang itu. Metu, Tatsou membelalak. Saudara siangkan dia menegur, kenapakah selalu melindungi dia? Tia Pangcu, kau tanya dulu padanya, dia mempunyai berapa banyak konco, sahut Li Ite. Benar berseru Tatsou, yang lantas menuding tiang sunta Israya meneruskan berkata, Lekas kau bilang, selain kau dan Pek, Goan Ho'a, Bu Cektian mengirim siapa lagi datang kemari? Jikalau kau tidak omong terus terang, nanti aku siksa kau dengan tipu silat. Memecah otot memutuskan Nadi. Supaya kau hidup tidak dan mati pun tidak. Li Ite kaget. Ia percaya Tatsou pandai ilmu menyiksa itu, sebab dialah seorang ahli menotok jalan darah atau otot. Ia pikir, aku hendak menolongi Toa Kotai tetapi sekarang aku menjadi mencelakai dia. Tidakkah kata-kataku seperti membuat mendusin jago ini? Jangan-jangan aku terpaksa mesti menempur padanya. Tiang Suntai tidak takut, bahkan dia tertawa bergelak. Tian Hou mempunyai orang pandai banyaknya bagaikan mega. Satu kali kau membinasakan aku maka akan berkerumunlah orang-orang yang bakal membunuh kau katanya. Tatsou tertawa dingin. Di jaman ini, orang yang dapat membinasakan aku sungguh sangat terbatas jumlahnya. Kau bilanglah, siapa dia atau mereka itu? Tiang Suntai mengasih lihat sikap Jumawa, dia membungkam. Baiklah jikalau kau tidak suka membuka mulut. Mari aku lihat, tulangmu terbikin dari besi atau bukan? Jago tua ini mau menurunkan tangan, lagi-lagi li ite mencegah. Lopangcu, katanya, baiklah dia dikasih tinggal hidup, supaya dia dapat dijadikan manusia tanggungan. Dengan begitu, tidak peduli jago siapa yang datang, dia tentu dijeri turun tangan. Sudah lima puluh tahun aku si orang setia malang melintang di dalam dunia Kang Hou ini, kapannya aku takut orang ia berkata Jumawa. Kenapa aku mesti menggunai siasat seperti saranmu ini? Sekejap itu, Tiang Suntai nampaknya kaget, air mukanya pun berubah dengan tiba-tiba. Bagus ya mendadak dia berseru. Kiranya kau satu komplotan dengan mereka ini. Kau, kau, kau. Tiang Suntai telah mengenali lagu suaranya li ite, hingga ia mengawasi pangeran itu. Li ite pun kaget. Justeru itu, Tia Tatso meluncurkan tangannya, untuk menotok jalan darah tai yang hiap dari Tiang Suntai. Lagi sekali li ite menjadi sangat kaget, hingga tak sempat ia bergerak untuk menolongi Tiang Suntai, hingga ia mesti menghadapi robohnya orang. Tetapi, dia bukannya Tiang Suntai. Iparnya itu, hanya Lam Kiong Siang dan Tia Tatso. Aku painol Dewi Kazeto. Kejadian ada luar biasa sekali, karenanya li ite tercengang. Pengah ia melengak itu, mendadak ia disadarkan suaranya Tiang Suntai, Li Kongcu, maafkan aku. Aku telah keliru menduga terhadapmu. Kiranya kau bukannya. Konco mereka ini. Pantaslah berulang kali kau menolongi aku, dan kali ini kau membinasakan dua jahanam ini. Apa tanya li ite, yang masih bingung. Dia bagaikan diliputi kabut. Mereka ini bukan dibunuh kawanmu. Dia menanya tetapi segera dan membungkuk, untuk memeriksa tubuhnya Tatso dan Lam Kiong Siang. Ia memeriksa nadi, embun-embun dan punggung. Heran katanya kemudian. Mereka ini belum mati. Mereka kena dihajar jarum Bue Hoat Siam. Tia Tatso termasuk ahli menotok jalan darah yang nomor satu untuk kaum Kang Ong, sekarang dia kena orang serang tanpa sempat berdaya, itulah aneh. Maka pangeran itu menjadi haran. Tiang Suntai pun heran. Aku kira kaulah yang menghajar mereka, katanya. Kiranya bukan. Tadi kau bilang kau mempunyai kawan, yang akan datang menyusul, kata Li Ite. Habis dia itu, dia. Tiang Suntai tertawa. Itulah kata-kata bohong dari aku katanya. Sengaja aku mengatakan begitu untuk menggertak ini bangsa tua. Orang yang datang bersama aku cuma Pek Goan Hoa seorang. Tanpa membuang tempo lagi, Li Ite lari keluar, akan tetapi di tegalan berumpu tidak nampak Pek Goan Hoa. Sedang tadi, orang Sipek itu sudah ditotok Tatso hingga dia tak dapat berkutik. Sekarang dia lenyap. Kemana perginya dia? Tidak bisa lain, tentulah dia telah dibawa pergi oleh orang pandai yang tidak sudi memperlihatkan diri itu. Siapakah orang pandai itu? Dia menggunai Wee Hoa Chia menghajar Tatso. Dia juga menolongi Pek Goan Hoa, kata si pangeran di dalam hati. Kenapa dia tidak mau mengasih lihat dirinya? Jikalau dia bukannya kawan Tiang Suntai, kenapa dia membantunya? Dengan keheran-heranannya itu, Li Ite kembali ke dalam kemah. Ia membukai belengguannya Tiang Suntai. Kita beruntung sekali, ia berkata, kita dapat lolos dari bahaya maut. Orang Li Yahai itu tidak mau perlihatkan dirinya, biarlah lain kali saja kita mencoba membalas budi kebaikannya ini. Bagian 71 Sebuah Pertemuan Saudara Tai, aku tidak menyangka sekali di sini kita dapat bertemu. Aku justru hendak berbicara dengan kau. Li Ite hendak memberitahukan halnya sudah menikah dengan Tiang Suntai, tetapi Tiang Suntai sudah mendahuluinya. Aku juga hendak bicara denganmu kata ipar itu, yang masih belum ketahui yang mereka berdua telah menjadi sanak dekat sekali satu dengan lain. Aku telah menerima pesan dari satu orang maka aku datang kemari untuk mencari kau. Sudah, tak usah kau menutur lagi, aku sudah ketahui maksud kedatanganmu ini, kata Li Ite sambil menggeleng kepala. Bukankah kau menerima perintah dari Bu Cektian untuk memanggil aku pulang? Jikalau aku sudih menyerah terhadapnya, tidak nanti aku melakukan perjalanan laksaan Li hingga tiba di tanah perbatasan yang jauh ini. Setiap orang ada cita-citanya masing-masing, aku tidak suka memangku pangkat di bawah perintahnya Bu Cektian, maka itu aku minta, jangan kau memaksa aku. Akan tetapi Tiang Suntai pun menggoyang kepala. Kau menduga keliru katanya, tertawa. Aku bukan. Datang mencari kau karena menjalankan titahnya Bu Cektian. Aku datang untuk sahabat karibmu semenjak masih kecil, sahabat yang paling mengerti cita-citamu. Li Ite heran. Siapakah di ayat tanya? Tiang Suntai tertawa, meskipun itu bukannya tertawa wajar. Siang koan wan jie sahutnya. Hat pili Ite berdenyutan. Siang koan wan jie. Siang koan wan jie, katanya bagaikan mendumal. Lalu pikirnya, sudah lewat begitu tahun, kiranya dia masih belum melupai aku. Tapi, kira bagaimana dia bolehnya meminta pertolongannya Tiang Suntai ini? Belum lagi pangeran ini menanya, ia sudah mendengar iparnya itu berkata pula, Wan jie ketahui bahwa kau tidak nanti sudah kembali, akan tetapi untuknya sendiri, dia mengharap kau pulang satu kali saja. Dia mempunyai satu urusan penting yang dia hendak bicarakan dengan kau. Dia suka memberi tanggungan bahwa Tian Hou tidak nanti memaksa kau memangku pangkat. Jikalau kau sudah kembali ke piangan maka terserahlah kepada kau jikalau kau suka berdiam terus di sana, kau boleh berdiam, jikalau tidak kau boleh pergi kembali. Harapannya wan jie lah agar dia dapat bertemu kau satu kali lagi saja. Wan jie lah penulis dari Bu Cek Tian, tanya Li Ite, dia tinggal di dalam keraton, dapatkah kau sering bertemu dengannya? Walaupun tidak sering tetapi di dalam satu bulan sedikitnya dua tiga kali aku dapat menemui dia, sahuti yang suntai. Sekarang ini aku menjadi Tai Lue Shouk Wiyah dari Tian Hou. Li Ite tertawa meringis. Inilah aku tidak pernah pikir, katanya. Agaknya ia heran dan menyesal. Tai Lue Shouk Wiyah itu ialah pengawal pribadi. Bu Cek Tian dapat mempercayaimu dan kau juga dapat menjadi pengawainya Bu Cek Tian. Perubahan ini, aku sendiri juga tidak pernah memikirnya, kata Tiang Suntai. Ingatkah kau peristiwa malam dari delapan tahun yang lampau ketika kau mencoba memasuki istana untuk membunuh Bu Cek Tian? Ketika itu bersama-sama ayah dan adikku, aku menantikan kau di kaki Gunung Lisan. Mana dapat aku tidak ingat itu. Menurut katanya adik Pek, malam itu kau telah terluka parah. Itu waktu, kita semua ada sangat berduka dan berkhawatir. Syukurlah sekarang kita sama-sama selama tidak kurang suatu apa dan dapat bertemu pula. Tiang Suntai mengawasi Li Ite. Ia heran akan mendengar lagu suara dan sikapnya pangeran ini waktu si pangeran menyebut adik Pek. Itulah lagu suara yang akrab dan erat sekali. Tetapi ia merasa tidak leluasa untuk menanyakan. Ia berkata pula, memberikan ketekurangannya, tidak salah. Malam itu aku terkena tangannya Oke Eng Chia dan terkena juga jarum Toh Wikut Sin Chiam dari Tok Sian Li. Aku merasa bahwa aku tidak bakal hidup lebih lama pula. Tatkala aku sadar, aku mendapatkan tubuhku tengah rebah di atas sebuah pembaringan yang empuk sekali sedang perlengkapan kamar dalam mana aku berada bukanlah perlengkapan rumah orang biasa. Yang paling mengherankan ialah adik Wan Jie yang menjaga aku di dampingku. Pastilah Wan Jie telah membawamu ke dalam keraton. Tiang Suntai mengangguk. Sebenarnya ia hendak menolongi kau, tidak taunya ia jadi menolongi aku. Tian Hou memerihtahkan tabibnya yang paling pandai untuk mengobati luka-lukaku. Di sana ada seorang muridnya Kim Chiam Kok Chiu Ho Ho Kian, dia sudah mewariskan lima bagian kepandayan gurunya. Selama tiga tahun dia mengobati aku, baru aku semibuh seluruhnya. Kau tentunya berterima kasih atas budinya Bu Cek Tian maka kau menerima baik menjadi pengawalnya, bukan? Bukan, aku hanyalah mendengar segala keterangannya Wan Jie hingga aku mendapat tahu hal yang sebenar-benarnya. Sementara itu selama tiga tahun aku berobat itu, kupingku telah mendengar dan mataku telah menyaksikannya. Selama itu aku menjadi mengetahui Tian Hou itu orang macam apa, maka juga setelah aku semibuh, aku bersedia menjadi pengawalnya. Di dalam hatinya, Li Ite menghela nafas. Ia kata dalam hati kecilnya, Bu Cek Tian dapat mengubah musuhnya menjadi hambanya yang setia, sungguh di alas seorang wanita yang harus dibuat takut. Aku hendak membangun pula kerajaan Tong, nampaknya harapanku sudah tidak ada. Mungkin, jika Lautai Chong Hong Tei menitis pula, baru Bu Cek Tian ada tandingannya yang setimpal. Orang-orang yang mengibar-ngibarkan bendera, yang hendak membangun pula kerajaan Tong, kata Tiang Sun Tai terlebih jauh. Sebenarnya mereka, dalam sepuluh, ada delapan atau sembilan yang mempunyai maksud. Hatinya sendiri diri. Seperti Pu E. Yam itu, dia sendirilah yang mau menjadi kaisar. Tahukah kau? Sedari siang-siang aku telah mengetahui itu, menjawab Li Ite. Maka juga sekarang ini, hatiku sudah menjadi tawar. Ah, sudahlah, baik kita jangan omongkan soal merampas kekuasaan. Aku memikir untuk mendengar kabaran halnya Wan Ji Yee. Tiang Sun Tai mencoba menguasai dirinya, toh masih terlihat kedukaannya. Ia berdiam sekian lama, baru ia dapat berkata, kata pula. Kau ketahui sendiri, Wan Ji Yee itu datang ke rumah kami waktu usianya 7 tahun, ia melanjuti. Sampai umur 14 tahun baru dia meninggalkannya. Aku telah melihatnya hingga ia menjadi besar, selama itu aku memandangnya sebagai adik kandung. Aku telah mendengar itu dari Wan Ji Yee. Dia memilangi aku bahwa dia menghormati kau sebagai kakak kandungnya. Aku telah menjadi pengawal pribadi dari Tian Hou, dengan begitu selama 8 tahun aku tinggal bersama dia. Aku telah mendapat kenyataan, nyata orang yang berada di dalam hatinya ialah seorang lain. Orang itu ialah kau. Li Ite kembali tersenyum meringis. Aku tanyanya. Tentu sekali, hal ini ia telah mengetahuinya. Wan Ji Yee mengatakan kau lah seorang yang berkepandaian tinggi, kata pula Tiang Sun Tai. Setiap hari dia mengharap-harap kepulanganmu. Dia pun memikir untuk mendengar suara himmu serta membaca syairmu. Lagi-lagi Li Ite bersenyum meringis. Tapi dia mengetahui yang aku tidak bakal kembali, katanya. Akan tetapi untuk keberuntungannya seumur hidup, aku hendak mengasih nasihat padamu. Biar bagaimana, kau harus pulang untuk menemui dia sekalipun untuk satu kali saja. Paras mukanya Li Ite menjadi pucat. Tidak, tidak, saudara Tai, katanya, suaranya gemetar. Kau dengar, aku tidak bisa, tidak bisa. Sebenarnya hendak ia memberitahukan Tiang Sun Tai sebahnya kenapa ia tidak dapat menikah dengan siang kean Wan Ji Yee. Karena ia sudah menjadi suami istri dengan Tiang Sun Pek, tetapi Tiang Sun Tai telah mendahului ia. Jangan kau menolak dulu. Kau biarkan aku bicara mendadak suaranya pengawal pribadi dari Bu Cek. Tian ini menjadi keras. Itulah tanda tergeraknya hatinya. Li Ite tercengang, karenanya, ia berdiam. Aku tahu bahwakah sebenarnya sangat menyukai Wan Ji Yee, kata Tiang Sun Tai, melanjuti, tetapi karena sekarang ia telah menjadi penulisnya Tian Hou, kau jadi membenci. Dia, membenci dengan sangat. Dengan cepat Li Ite menggeleng kepala. Bukan, bukan ia menyangkal. Memang mulanya ia membenci, tapi sesudah berselang banyak tahun, kebenciannya itu buyar lenyap. Aku bukan hendak menganjurkan kau nikah dia, kata Tiang Sun Tai pula. Tapi kau harus ketahui bahwa dia lagi menantikan kau. Kau lihat, inilah suratnya yang ia minta aku menyampaikannya padamu. Dia kata dia mempunyai syair, yang dulu hari kau sangat menyukainya. Dia menulis pula itu dengan tangannya sendiri. Dia tanya apakah kau masih ingat atau tidak. Tiang Sun Tai menyerahkan surat yang ia katakan itu dan Li Ite menyambuti, untuk terus dibuka dan dibaca. Memang itulah syairnya Wan Jie yang dulu hari itu, tentang daun-daun baru rontok di Telaga Tongteng. Tentu sekali, ia ingat syair itu. Ketika ia bertemu pula dengan Wan Jie habis merantau. Wan Jie pernah membacakan untuknya. Sekian lama ia ingat syair itu, tidak berani ia membacanya di luar kepala, sekalipun di tempat di mana tidak ada orang lain, sampai hari ini ia membaca pula dalam tulisannya si Nona sendiri. Ia menjadi berduka, hingga ia menghela nafas. Tanpa merasa, delapan tahun telah berselang sekarang kau telah mengerti. Jelas, bukankah kata? Tiang Sun Tai perlahan. Semenjak lama itu terus ya. Menantikan kau. Jikalau dia tidak dapat balasan kabar dari kau, dia pasti tidak bakal dapat menikah. Umpama kata benar kau tidak dapat nikah ya, sudah seharusnya lah. Jikalau kau membagi kabar kepadanya, agar ia dapat ketahui, supaya ia puas. Jikalau kau tidak pulang, bukankah kau seperti juga membuat celaka ia seumur hidupnya? Tiang Sun Tai jujur dan polos, apa yang dia pikir, dia ucapkannya. Li Ite tergerak oleh kejujuran itu. Kata-katanya pun memang benar dan mengenai jitu hatinya. Ia pun ingat Wan Jie pernah memberitahukannya bahwa Tiang Sun Tai samar-samar menaruh hati terhadapnya. Maka ia kata di dalam hatinya, Tiang Sun Tai mengajukan dirinya meminta Bu Cek Tian mengutus dia pergi ke perbatasan, kiranya itu bukan meluluh Niuk Wan Jie hanya juga untuk kepentingannya pribadi. Maka ia lantas memberikan jawabannya, aku tidak bakal kembali ke Tiang An, kau saja yang pulang, untuk memberi balasan kepadanya. Kau bilangi dia, seandainya dia bertemu orang yang dia penuju, aku harap sukalah dia lekas menikah untuk mendirikan rumah tangga. Kau kata dia mempunyai urusan penting untuk mana dia perlu mencari aku. Adakah itu karena ia ingin mendapat keputusan dari aku? Baiklah. Kau kasih tahulah padanya, sejak delapan tahun yang lalu aku sudah mendoa kepada Tian, memohon dia diberi perlindungan, supaya dia dapat seorang yang dipenuju olehnya. Tiang Sun Tai heran hingga ia menjadi bingung. Aku tidak mengerti kau, katanya. Wan Jie sangat berdahaga ingin menemui kau, kenapakah sebaliknya tidak suka menemui dia? Tentang urusan penting yang ia sebutkan itu, aku sendiri tidak tahu apa adanya, apa yang aku tahu ialah dia setiap hari bertambah lesuh dan rongsok. Kenapa aku tidak mau menemui dia? Kata Li Ite, perlahan, bagaikan mendumal. Kenapa aku tidak mau menemui dia? Mendadak ia maju setindak, mencekal kedua tangannya Tiang Sun Tai keras-keras. Ia kata, ada satu hal yang kau belum ketahui. Di antara kita tidak ada hubungan satu pada lain, aku tidak dapat memberi kabar apa-apa kepadamu. Kau tahu, dengan adik peaku sudah menikah dan sampai sekarang ini sudah delapan tahun lamanya. Tiang Sun Tai heran, terperanjat, tubuhnya gemetar. Apa ia menegaskan? Kau telah menikah dengan si pek? Benar jawab Li Ite. Kami menikah dengan menuruti pesan ayah kamu, kita melakukannya itu tanpa menanti habisnya waktu bertabung. Sekarang ini anak kami sudah berumur tujuh tahun. Akhirnya Tiang Sun Tai menjadi girang, hanyalah ia merasa sedikit gelikat. Di dalam hatinya ia berkata, aku mengira dia menyintai Wan Jie, kiranya sekarang dialah iparku. Maka di situ mereka saling memberi hormat, di antara Toako dan Moaihau, ipar satu dengan lain. Kemudian mereka juga sating memberi selamat. Aku painol Dewi Kazeto. Pergaulan kau dengan Wan Jie, bila itu dibanding dengan pergaulanku dengannya, ada jauh terlebih lama, kemudian kata Li Ite sambil tertawa, maka itu tentang dia, kau tentunya mengetahui terlebih jelas. Dengan sebenarnya dialah seorang nona yang baik sekali, aku mengharap semoga kamu menjadi pasangan. Tiang Sun Tai jengah. Buat omong terus terang, ia berkata, sebenarnya aku menyintai dia, hanyalah aku khawatir aku tidak cocok untuknya. Berselang setengah tahun yang lalu, pada satu kali aku melihat dia lagi berduka. Diam-diam aku menanyakan sebabnya kepada Bu Kuncu. Kau ketahui putri si Bu itu yalah Bu Hian Song. Sambil tertawa, Bu Kuncu menjawab pertanyaanku, seorang wanita, satu kali dia telah dewasa, dia pasti memikir untuk menikah. Dia sedang berduka, pikirannya lagi kusut, maka janganlah kau ganggu padanya. Mendengar disebutnya nama Bu Hian Song, Li Ite terkejut di dalam hatinya. Hian Song itu, di sampingnya menjadi wanita gagah yang ia kagumi, dengannya pun ada hubungannya yang sulit. Di antara mereka berdua ada menyelip Budi dan penasaran. Hian Song ada di pihak Bu Cek Tian, tetapi dia baik terhadapnya dan pernah melepas Budi. Nona bangsawan itu menjadi orangnya Tian Hou, tetapi dia tidak membenci padanya, bahkan bersimpati dan melindunginya. Pergaulan mereka berdua pun erat sekali. Pernah ia memilih di antara Wan Jie dan Hian Song, yang mana satu yang tepat untuk menjadi istrinya. Ketika itu di antara mereka belum ada Tiang Sun Pek. Tidak disangka-sangka, Tiang Sun Pek menyelak di antara mereka dan malah menang juga. Meski sekarang ia telah beristrikan Tiang Sun Pek, kadang-kadang ia masih menanya dirinya sendiri, mengapa dulu ia ragu-ragu dan tidak segera memilih Wan Jie atau Hian Song. Ia mesti mengakui, ia menikah Tiang Sun Pek bukan melulu disebabkan pesan Tiang Sun Kun Liang. Karena ini, satu waktu ia suka jengah sendirinya terhadap istrinya. Sekarang ini, ia juga tidak mendapat tahu yang Hian Song telah berada di dalam wilayah tanah perbatasan ini, jikalau tidak, pasti hatinya akan jadi tidak tenang. Jadi, menurut Nona Shibu itu, ia berkata, sebenarnya Wan Jie sudah memikirkan soal jodohnya. Sekarang ini, aku lihat, tak peduli kesangsianmu itu, baiklah kau lekas memilih dia dan mengambilnya sebagai istrimu. Tiang Sun Tai berpikir. Ia kalah cerdas dari Li Ite, ia menjadi tidak dapat segera menangkap maksud kata-kata orang. Baru kemudian ia mengerti. Benar pikirnya. Benar Wan Jie lagi memikirkan jodohnya dan karena Nia dia berada dalam ragu-ragu. Mungkin dia menyintai Li Ite, tetapi di dalam hatinya itu, sedikitnya aku pun ada. Sekarang ia mendengar suaranya Li Ite, hatinya menjadi lega. Ia menjadi girang sekali. Bagaimana dengan Nona Bu? Kemudian Li Ite tanya. Apakah ia pun sudah menikah? Ia takut menyebut nama Hian Song, tetapi ia menyebutkannya juga. Keras sekali keinginannya mengetahui tentang Nona Bangsawan yang gagah dan cantik itu. Aku belum pernah mendengar, mungkin belum, sahut Tiang Sun Tai. Dia lebih banyak berada di luaran daripada di dalam keraton. Benar ia keponakannya Tian Hou, di dalam satu tahun, paling juga satu-dua kali ia berada di istana. Hati Li Ite memukul. Usia Hian Song lebih tua beberapa tahun daripada usianya Wan Jie, ia berpikir. Sampai sekarang dia masih belum menikah. Mungkinkah dia pun seperti Wan Jie, lagi menunggui aku? Aku mendengar dari Wan Jie, berkata Tiang Sun Tai, yang tidak dapat menduga pikirannya Li Ite itu. Tian Hou telah memikir untuk nanti menyerahkan takhta kerajaan kepada Pangeran Long Lenggong, maka kalau itu sampai terjadi, pemerintah tetap pemerintah kamu kaum keluarga Li, karena mana baiklah kau lekas pulang. Kabar ini ialah kabar di luar dugaan Li Ite, tetapi walaupun demikian, ia masih memikir lain. Untukku lebih baik aku tidak pulang katanya. Jikalau kau tidak mau pulang, aku pun tidak mau. Memaksa padamu, kata Tiang Sun Tai. Akan tetapi, kenapa kau ada bersama dengan ini bangsa tua setia? Apakah kau juga memikir mau pergi menghamba kepada bangsa Turki? Meski aku menantang pihak bu atau kerajaan Cio Palsu itu, aku masih belum terlalu hina untuk menghamba kepada pihak Turki, jawab Li Ite. Bahwa sekarang aku berada dalam rombongannya Tia Tatso, itulah disebabkan aku hendak pinjam tenaga mereka agar aku dapat pergi ke dalam istana Turki itu. Untuk apakah itu Tiang Sun Tai tanya? Untuk keponakan luarmu, Sahut Li Ite. Dengan keponakan luar itu, ia maksudkan anaknya. Kenapakah keponakanku itu tanya Tiang Sun Tai, heran. Dia diculik pihak Turki itu, Sahut Li Ite, yang lantas menuturkan hal diculiknya anaknya itu, untukkan Turki dapat mempengaruhi dan memaksa ia suka bekerja sama menyerbu ke Tionggoan. Mendengar keterangan itu, Tiang Sun Tai berpikir, pantas Wan Jie menyintai pangeran ini. Nyata mereka berdua, di samping soal cinta, mereka mengenal baik. Urusan, mereka bisa membedakannya mana urusan negara dan mana urusan peribadi, yang mana lebih penting. Tentang pihak Turki hendak menyerbu Tionggoan, Xiang Xiang Tianhou sudah mendapat tahu, ia memberi keterangan. Sekarang ini tapal batas telah dijaga kuat, jadi tentang penyerbuan itu tak usah dikhawatirkan. Yang dibuat menyesal adalah banyaknya orang-orang rimba persilatan yang murtad serta serombongan menteri-menteri lama dari kerajaan Tong, ialah menteri-menteri yang tidak mengerti selatan, yang telah pada pergi kepadakan Turki itu. Sepak terdiang mereka itu harus dijaga. Demikian kali ini aku ditugaskan Tianhou untuk menawan Tia Tatso dan Lem Kiong Xiang. Kau bilang kau membutuhkan tenaga mereka, baiklah, kali ini aku membiarkan mereka hidup dulu. Mendengar kata-kata kau ini, berkata Li Ite. Jikalau tidak keliru maka rupanya Tianhou Kitojin bersama Bia Tau Sin Kun beramai sudah pergi menghamba pada Kon Turki. Menurut apa yang aku tahu, ilmu silat mereka itu lihai, mereka tidak dapat dipandang enteng, mungkin tiga pahlawannya Bu Cek Tian bukanlah tandingan mereka. Bahwa Tianhou Wada mengirim lain orang atau tidak, aku tidak tahu, kata Tiang Sun Tai, kali ini aku datang cuma bersama-sama Pek Goan Hoa. Li Ite memikir untuk menanya lebih jauh, umpamanya halnya Bu Hian Song, akan tetapi mendengar Tiang Sun Tai memilang demikian, ia batal. Bagaimana dengan si Pek kemudian Tiang Sun Tai tanya, di mana ia sekarang? Aku tidak ingin ia menempuh bahaya, dari itu aku tinggalkan dia di Tian San, Li Ite menjawab. Tiang Sun Tai lantas menanya pula, tentang selama delapan tahun keadaan Li Ite serta Tiang Sun Pek, adiknya itu. Pertanyaan itu dijawab rapti oleh Li Ite, maka itu, lega hatinya. Ia cuma menyesal atas kematian ayahnya, hingga ia tidak dapat bertemu pula sama orang tua itu, hingga ia tidak dapat merawatinya juga. Okupai Nol Dewi Kazeto. Ketika itu, Seng Fajar sudah tiba. Beberapa ekor burung nasar terlihat berterbangan di atasan tenda, terbangnya terdengar nyata. Untuk penduduk padang rumput, burung-burung itu adalah suatu pertanda, seperti di Tionggoan orang mendengar berkokoknya ayam jago. Yalah tandanya Seng malam sudah lewat dan bakal diganti Seng pagi atau siang. Sekarang sudah siang, aku harus pergi, kata Tiang Sun Tai habis memandang kesekelilingnya. Bagaimana dengan sepak terjangmu selanjutnya? Li Ite tanya. Pertama-tama aku mesti pergi mencari Pek Goan Hoa, sahut Tiang Sun Tai. Habis itu, ada kemungkinan aku pun akan pergi ke kota Rajakan Turki. Jikalau tugasku sudah selesai, aku memikir pergi ke Tian San menjemuk kamu. Li Ite tidak bilang apa-apa lagi, maka kedua sanak ini lantas berpisahan satu dari lain. Li Ite mengantar sampai di luar tenda, untuk membantu melihat dulu di antar situ ada lain orang atau tidak. Mereka tidak melihat apa kaki orang, dari Pek Goan Hoa pun tidak kedapatan. Li Ite heran, pikirnya, orang pandai itu menolongi Pek Goan Hoa, dia tidak memperdulikan Tiang Sun Tai, apa mungkin itu disebabkan dia ketahui adanya hubungan kita berdua dan bahwa aku bakal menanyakan sesuatu kepada iparku ini. Otah Nol Dewi Kazeto. Habis mengantarkan iparnya, Li Ite lantas kembali ke dalam tenda. Sekarang ia periksa tubuhnya Tia Tatso dan Lem Kiong Siang. Dua-dua mereka telah terkena Wee Hoa Chiam, yaitu jarum bunga Wee, pada jalan darah Kuan Goan Hiat dan Hong Hu Hiat masing-masing. Sulit untuk mencabut jarum itu, untuk itu dibutuhkan besi berani dan besi itu ia tidak mempunyai. Tia Tatsoah Li menotok jalan darah, mungkin dia membekal besi berani, pikir Li Ite kemudian. Maka ia lantas memeriksa kantung kulitnya orang syetia itu. Untuk leganya hatinya, ia mendapatkan besi itu. Pepat Li Ite hendak menolongi Tia Tatsoi mendadak ia mengubah pikirannya. Ia ingat Lem Kiong Siang. Dia ini perlu ditolong terlebih dulu. Maka ia membukai baju orang. Ia mendapat kenyataan Lem Kiong Siang terserang dua batang jarum. Mungkin si penyerang berkhawatir, sebatang jarumnya tidak cukup, ia menggunai dua buah jarum. Jarum itu sangat halus. Dengan besi berani itu, Li Ite berhasil mencabut kedua batang jarum. Lem Kiong Siang tidak lantas mendusin, maka itu, menggunai ketika itu, ia membuatnya kedua lubang luka itu menjadi sedikit besar, hingga menjadi seperti satu luka. Setelah itu, sebatang jarum ia tusukan kepada jalan darah Giyok Leong Hiat di bawahan iganya sendiri. Ia sengaja membuat tusukan meleset, supaya ia tidak menjadi kurban dan roboh sendiri karenanya. Baru sesudah itu, ia menotok menyadarkan orang yang pingsan sekian lama itu. Lem Kiong Siang mendusin untuk lantas menjadi haran. Ia melihat-lihat di sisinya dan sebaliknya Tiang Sun Taib tidak ada. Sebenarnya apakah sudah terjadi? Ia bertanya. Kita telah dibokong orang, menyahut Li Ite. Apakah kau dapat melihat mukanya orang itu? Pangeran ini bersandiwara. Tidak, sahut Lem Kiong Siang. Ketika aku roboh, Li Ite berkata, samar-samar aku merasa ada orang datang masuk kemari, lalu setelah itu, aku tidak ingat apa juga. Lem Kiong Siang bersangsi. Saudara Li, katanya, kepandaian kau jauh lebih liahai daripada aku. Aku sendiri, aku merasa, begitu aku dibokong, begitu aku tidak sadarkan diri. Habis berkata begitu, reda kecurigaannya Lem Kiong Siang. Ia lantas ingat bahwa Li Ite ada orang dari pihak kerajaan Tong, sebagai pangeran, tidak mungkin dia membantu musuh. Li Ite berkata, selama di perjalanan, agaknya Tialo Pangcu mencurigai aku, tetapi aku ingin, sebelum sampai ketikanya, untuk terus menyembunyikan diri. Oleh karena itu, saudara Lem Kiong, aku minta kau tetap memegang terhasia dulu. Lem Kiong Siang setuju, ia memberikan janjinya. Itulah benar, bilangnya. Ia girang sekali Li Ite begitu percaya padanya. Hanya, sejenak kemudian, ia berpikir juga, mungkinkah, karena ada hubungannya di antara ia dan ayahnya Tiang Suntai, dan karena ia khawatir nanti dibikin celaka oleh Tiato Ako, ia sengaja membokong aku, supaya ia mendapat ketika untuk melepas Tiang Suntai kabur. Kalau dugaanku ini benar, sebenarnya dapat ia menjelaskan kepada aku, belum tentu aku suka membikin celaka warang Si Tiang Suntai itu. Sampai di situ, Li Ite baru menolongi Tiato Ako. Pangcu ini benar lihai, baru saja dua jarum di jalan darahnya itu dicabut, dia sudah sadar sendirinya. Dia tidak menanti Li Ite menotok bebas padanya. Dengan satu gerakan membalik tubuh, lantas saja dia melompat bangun, hanya sambil berdiri itu, dia menyambar tangannya Li Ite, guna memencep nadinya. Lam Kiong Siang menjadi kaget sekali. To Ako, kau mau bikin apa? ia menanya ketua itu. Biarpun ia mencurigakan Li Ite, untuk hari depannya. Ia tetap berada di pihaknya pangeran ini. Dengan kepandayan yang ia miliki, Li Ite dapat berkelit atau berontak dari samberan atau cekalan itu, akan tetapi ia sengaja tidak melawan, ia membiarkan tangannya kena ditangkap. Ia justru mengasih Liat Lomen kaget dan berkhawatir. To Ako. To Ako aku mau membebaskan. Totokanmu, ia kata, suaranya dibikin parau. Tia Tatso tertawa dingin. Ia lantas merobek bajunya pangeran itu. Maka ia lantas dapat melihat lubang jarum di samping jalan darah Giyok Liong Hiat. Oh, kiranya kau pun kena dibokong dia kata, kecurigaannya lantas sedikit reda. Memang ada orang luar membokong kita, kata Lem Kiong Siang. Selagi aku pingsan aku mendengar suara orang berbicara cuma tidak nyata. Tia Tatso pun lantas berpikir, memang dia terlebih liahai daripada Lem Kiong Siang. Tetapi jika dia mau membokong aku, kepandainya pastilah tidak cukup. Maka ia lantas melepaskan cekalannya. Sebaliknya, ia lantas membentak kawannya, Lem Kiong Siang, mari. Kawan itu kaget. To aku. To aku katanya. Aku juga kena dihajar jarum musuh. Mari kasih aku lihat, kata Tatso, yang merobek bajunya ketua muda itu. Habis memeriksa, ia mengangguk dan terus berkata, tidak salah, jalan darah Hang Huyatmu terkena jarum Bwee Hoa Chiam. Oh, sungguh liahai jarum itu. Syukur Pang Chu membekal besi berani, berkata Li Ite. Menyesal kepandain ku tidak cukup, maka itu aku berhasil mencabut jarum dengan melukai kulit di pinggirannya. Sengaja pangeran ini berkata demikian supaya Tatso tidak bercuriga karena lukanya Lem Kiong Siang lebih besar dari biasanya. Kau mengerti kera menggunai besi berani, kau pun dapat membebaskan Totokan, kaulah seorang ahli berkata Pang Chu itu. Ia lantas menjumput empat batang jarum yang tadi Li Ite lektaki di tanah untuk diawasi. Apakah kamu dapat melihat wajah musuh? Ia tanya selang sesaat. Aku cuma mendengar suaranya, lantas aku tak sadarkan diri, menyahut Lem Kiong Siang. Begitupun jawaban Li Ite. Sungguh malu. Kata Tatso dalam hatinya lah ingat, ia lebih lihai banyak daripada Lem Kiong Siang dan Li Ite itu, heran, kenapa mereka mendengar suara sebaliknya ia tidak. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan. Tapi Li Ite telah mengatur baik sandiwaranya. Pula Tatso lantas berpikir pula, musuh datang membokong, sudah tentu akulah yang diarah paling dulu, baru Lem Kiong Siang dan Siang Kuan Bin. Aku diserang dengan dua batang jarum, mereka masing-masing dengan sebatang. Siang Kuan Bin sangat gesit, dia sempurna ilmunya ringan tubuh, maka dia kena terhajar meleset, karena, berpikir demikian, lenyaplah kecurigaannya. Ia percaya, setelah berpengalaman puluhan tahun, dugaannya ini tidak akan meleset. Maka di akhirnya, ia tertawa. Syukur musuh pembokong itu belum mahir kepandainya menggunai jarum rahasia. Ia berkata, Lihat, jarum yang menyerang saudara Siang Kuan cuma mengenai pinggirannya jalan darah Giyok Liong Hiat. Jikalau tidak demikian, siapa nanti dapat menolong? Menyadarkan kita. Sikapku barusan, saudara Siang Kuan, disebabkan aku ingin membuat pemeriksaan, maka itu, aku harap tidaklah kau buat banyak pikiran. Tidak apa, tidak nanti aku buat pikiran, menyahut Li Ite, yang hatinya lega tidak terkira. Tia Tadso berkata begitu untuk menghibur dirinya saja. Ia telah periksa empat batang jarum bunga B.E. itu, yang panjangnya cuma tujuh atau delapan tahun, dibanding dengan jarum menjahit biasa, masih terlebih kecil, maka orang yang dapat menggunai itu mesti liahai tenaga dalam serta latihannya. Pula jarum itu digunai dalam jarak sedikitnya di luar tiga tombak. Jikalau itu digunai dalam jarak tak ada tiga tombak, mesti si penyerang kepergok. Ia sendiri, pasti ia tidak sanggauk menimpuk demikian sempurna. Sampai sebegitu jauh ia percaya betul ialah tukang menyerang jalan darah paling jempol, tak ada tandingannya, siapanya nah sekarang ada orang yang melebihkannya. Karenanya, ia kaget, hatinya gentar. Pembokong itu boleh dianggap sebagai tukang menyerang jalan darah yang lihai, sayang senak terjangnya bukan sepak terjang. Seorang laki-laki katanya pula, sayang aku tidak tahu siapa dia, jikalau tidak, ingin sekali aku mencoba-coba dengannya. Tunggu saja nanti setibanya kita di kota Rajakon Turki, kata Lem Kiong Siang. Di sana kita, boleh minta. Keterangan dari Tian Okipto Jin dan Bia Tau Sin Kun, mungkin mereka itu mendapat tahu. Kau benar, kata Tatsou. Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Lem Kiong Siang dan Li Ite lantas bekerja, untuk membongkar tenda mereka, setelah mana, terus mereka berangkat. Bagian. 72 utusan pangeran Gui Ong. Mereka baru jalan serintasan tatkala di padang rumput di sebelah depan tampak tiga penunggang kuda mendatangi dengan cepat, hingga lantas terlihat tegas dua yang jalan di paling depan ialah dua orang hon. Bagus betul teriak Tia Tatsou Gusar. Kamu berani menghina pula kepada Daku. Dan kata-katanya ini diiring dengan ayunan setelah tangannya, menerbangkan dua potong Tielian Cie atau teratai besi ke arah kedua orang itu. Dua orang itu melompat melesat dari atas kudanya. Tia Tauako mereka berteriak hampir berbareng. Apakah Tauako sudah tidak mengenali Siawete? Sementara itu, penunggang kuda yang ketiga, yang telah sampai di antara mereka, adalah seorang opsir Turki. Tatsou melengak. Ia sekarang telah melihat nyata dan mengenali dua orang itu. Kamu Tauhang Bokya dan Tio Kian Chi yang ia menanya. Benar jawab kedua orang itu, yang berdandan sebagai busu, orang-orang yang mengerti ilmu silat. Kita sudah tidak pernah bertemu selama 10 tahun lebih, kiranya Tauako masih mengenali kami. Tatsou mengawasi mereka itu dengan ia membuka lebar matanya. Kabarnya kamu mendapat kedudukan bagus di bawah perintahnya Bu Sinsu, katanya, kenapa sekarang kamu datang kemari? Mungkinkah, mungkinkah kamu bekerja untuk Bu Cektian untuk mengundang aku si orang tua? Hang Bokya tertawa. Aku mewakilkan ke Turki yang agung memapak kau, Tauako dia menyaut. Kami tidak mempunyai sangkutan apa-apa dengan Bu Cektian Ah, mari perkenalkan. Inilah Kocar, Baturu dari Kon Turki yang agung. Ia memperkenalkan si Opsir Turki itu, yang kedudukannya sebagai Baturu itu, Opsir Rutusan Rajanya. Kedua pihak saling memberi hormat. Tauako, Hang Bokya berkata pula, habis memandang Lem Kiong Siyang dan Li Ite, Kedua sahabat ini rasanya Siyo Tei pernah ketemu, hanya maaf, sesaat ini aku tidak ingat kapan dan di mana pernah bertemunya. Hang Bokya dan Cio Kian Chiang menjadi jago-jago dari Ceng Sia Pei dan Ban Seng Bun, di dalam dunia rimba persilatan, nama mereka kesohor, pada sepuluh tahun yang lampau, pernah mereka melakukan pekerjaan sebagai begal tunggal, akan tetapi karena pandainya mereka membawa diri, perbuatannya itu sedikit orang yang mendapat tahu. Ketika itu Tia Tatsoi menjadi pemimpin rimba persilatan di lima provinsi utara, mereka kedua pihak kenal satu pada lain. Maka itu, dengan lantas mereka saling mengenali. Tatsoi adalah seorang yang banyak pengalamannya, melihat kedua sahabat itu, ia lantas berpikir, telah lama aku mendengar bahwa mereka ini sudah menghamba kepada Bu Sinsu, dari itu jikalau mereka tengah diutus Bu Cektian, tidak nanti sekarang mereka ada bersama Opsir Turki ini. Di dalam sini mesti ada sebabnya. Mereka menanyakan Lem Kiong Siang dan Siang Kuan Bin, teranglah itu disebabkan mereka tidak sudi bicara di hadapan Lem Kiong Siang berdua. Maka ia lantas menjawab, inilah Opang Chu Lem Kiong Siang. Dan ini saudara Siang Kuan Bin, seorang sahabat baru keponakannya si Tai Sielong Siang Kuan Giee dari pemerintah yang lama. Ya, kata Lem Kiong Siang. Pada delapan tahun dulu, selama dalam tangsi Sin Bu Eng di Tiang An, aku rasa pernah bertemu sama kedua Tuan. Ketika itu Tuan Tuan Tengah mengikuti Bu Sinsu mengunjungi Chong Kuan Libeng Chiee. Akulah yang menjadi pengawal pintu itu waktu. Tatkala itu Lem Kiong Siang masuk dalam Sin Bu Eng untuk mencoba membunuh Bu Cektian, Hang Bok Ya dan Chio Kian Chiang sebagai orang-orangnya Bu Sinsu lagi melindungi ratu itu, karenanya mereka sedang bekerja untuk tujuan masing-masing. Sekarang mereka bertemu di sini, kedua pihak lantas sama-sama tertawa. Sebaliknya aku tidak ingat di mana pernah bertemu sama Tuan Tuan, berkata Li Lte ia berlagak Pailon. Sebenarnya ia pernah menemui mereka pada 10 tahun yang lampau, sebelum ia meninggalkan kota raja. Satu kali kedua orang itu turut Bu Sinsu pergi ke istana menghadap Bu Cektian, Li Ite berada di dalam istana, maka mereka bertemu satu pada lain. Sekarang Li Ite heran, ia kata di dalam hatinya, mustahilkah metu mereka tajam luar biasa? Dulu hari itu aku masih belum dewasa dan sekarang aku pun telah mengubah parasku. Setelah berselang 10 tahun lebih, sedang dulu kita tidak berbicara satu dengan lain, benarkah mereka masih mengenali aku? Mungkinkah mereka cuma menduga-duga saja disebabkan pengalaman mereka yang luas? Saudara siang keanggagah, kata Hangbok ya, tertawa. Melihat kau, orang lantas merasa kagum, dari itu, meski dulu kita belum pernah bertemu satu dengan lain, sekarang toh kita ada di antara orang sendiri. Aku gerang sekali bertemu sama kenalan lama dan sekarang menjadi kawan. Cuan Tuan, mengapa Cuan Tuan ketahui yang aku si orang tua telah datang ke Maritat Soit tanya? Selama di dalam istana kon yang agung kami telah bertemu dengan Yang Tai Hoa, muridnya Pek Yeu Siang Jin, jawab Cio Kian Chiang. Katanya Pangcu telah minta perantaraannya memberi warta kepada Guru Besar Matu dan bahwa lagi dua hari Pangcu bakal tiba. Hal itu membuatku gerang sekali, karena Xiao Pei ingin sekali segera bertemu sama toh aku. Lantas Xiao Tei mengajak saudara ini datang memapak. Aku berterima kasih yang Guru Besar Matu demikian baik hati, kata Tatso. Apakah Pek Yeu Siang Jin sendiri sudah tiba di sana? Belum, tetapi kabarnya ia akan sampai dalam ini satu dua hari, jawab Kian Chiang. Mendengar pembicaraan itu, Li Ite terkejut. Ia kata di dalam hatinya, Pek Yeu Siang Jin bersama-sama Tian Okipto Jin dan Bia Tau Sin Kunyalah yang dikenal sebagai Hek Gwe Asem Hiong, Pek Yeu terlebih liahai daripada dua yang disebut belakangan ini. Dengan mereka turut pihak Turki itu, siapa nanti dapat mengalahkan mereka? Kapankah akan dibikin pertemuan besar antara pelbagai busu di kota raja? Kemudian Tatso menanya pula. Tanggal itu telah ditetapkan, ialah lagi tiga hari, jawab Kiyo Kian Chiang. Aku justru menguatirkan toh aku tidak keburu sampai di waktunya yang tepat. Aku sudah tua, kata Tatso tertawa. Kedatanganku ini untuk membantu meramaikan saja. Biarlah mereka, anak-anak muda, menggunai ketikannya ini untuk menunjukkan kepandayan mereka, guna mereka mengeluarkan selaksa anak. Kata-kata mengeluarkan selaksa anak itu ada kata-kata kaum Kang O, artinya mengangkat nama. Demikian mereka berjalan bersama. Hangbok ia berjalan berendeng dengan Li Ite. Saudara, ia berkata pada pangeran itu, Pamanmu. Terkenal untuk ilmu suratnya, kau sendiri memahamkan. Ilmu silat dan bergaul sama saudara-saudara dari dunia Kang O, sungguh itulah hal yang luar biasa. Menurut saudara Lam Kiong, saudara mempunyai ilmu silat pedang yang lihai, entah siapakah guru saudara. Saudara Lam Kiong itu cuma sengaja mengangkat-angkat namaku, sahut Li Ite, merendah. Yang benar aku belajar beberapa jurus sambil lalu saja. Aku tidak berani menerima pujian itu. Putrinya Siang Kuan Taijin terhitung kakak beradik dengan kau, saudara Siang Kuan, berkata pula Hangbok ia. Dalam beberapa tahun ini ia telah mendapatkan kepercayaannya Tianhou. Pernahkah saudara bertemu dengannya? Mendengar disebutnya nama Wan Jie, dengan sendirinya air mukali Ite menjadi guram. Dengan tidak gembira, ia menyahut, meskipun benar kami terhitung kakak beradik, sekarang ini kami mengambil jalan masing-masing, karena tujuan kami, berlainan, berlainan. Pula perjalanan kami. Semenjak dia masuk ke dalam keraton, sudah lama kami tidak saling bertemu. Hangbok ia mengangguk. Nona Siang Kuan Nona cerdik pandai di jaman ini, sayang ia tidak insaf akan suasana, ia berkata. Ia telah merubah sikapnya dan sekarang ia menghamba kepada musuh. Tidak heran, saudara, jikalau kau menjadi berduka karenanya. Kemudian Cio Kian Chiang juga mendekati Li Ite, untuk berbicara. Seperti Hangbok ia, dia pun mengeluarkan kata-kata yang memancing. Akan tetapi Li Ite mengetahuinya kedudukannya, ia berlaku waspada, ia berbicara dengan berhati-hati. Maka itu, meski mereka itu bercuriga, mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menguatkan kecurigaannya itu. Pada maghrib hari itu, rombongan ini telah tiba di hilir sungai Koshalar, maka Hangbok ia lantas berkata, masih ada perjalanan setengah hari untuk sampai di kota Raja Kuan yang agung, karena itu tak usahlah kita terlalu tergesa-gesa. Maka itu, mereka lantas berhenti, untuk memasang pendah. Baru mereka habis bersantap, hari sudah mulai gelap. Malam itu, rembulan indah sekali, pemandangan alam di padang rumput sangat mengiurkan hati. Karena itu, mereka tidak lantas masuk tidur hanya berjalan-jalan di atas rumput. Hanyalah mereka berpisah rombongan, yaitu Tia Tatso bersama Hangbok ia dan Cio Kian Chiang, sedang Li Ite bersama Lam Kiong Siang. Mereka berjalan dengan perlahan akan tetapi selang sekian lama, mereka berpisahan hingga kedua pihak tidak melihat lagi satu pada lain. Tia Pangcu agaknya sangat bercuriga, kata Li Ite. Demikian tadi malam hampir ia menyangka akulah yang menggunai jarum rahasia itu. Selama belasan tahun dia dikepung-kepung orangnya Bu Cek Tian, kata Lam Kiong Siang, di dalam dunia Kang Ou ini, dia hampir tidak mempunyai tempat untuk memernahkan diri, tidak aheranji kalau dia menjadi sangat bercuriga. Di mulut, sahabat ini berkata demikian, di dalam hatinya, ia memikir lain. Di dalam hatinya itu ia mengatakan, aku sendiri, jikalau bukannya aku ketahui kau lah anggau tak luaranku, barga raja, bahwa kau lah musuhnya Bu Cek Tian, aku pun pasti mencurigai kau. Sekian lama mereka berbicara dari hal lainnya, akhirnya Lam Kiong Siang berkata, sekarang sudah mulai larut malam, marilah kita kembali. Sukar didapat malam seindah ini, aku belum berniat tidur, sahut Li Ite. Kalau kau ingin beristirahat, pergilah kau beristirahat terlebih dulu. Tian He, kau lah seorang sasrawan, beda dengan aku yang tidak mengerti akan keindahan malam yang berbulan purnama ini, berkata Lam Kiong Siang. Baiklah, akan aku pulang lebih dulu, sekalian aku nanti merapikan tempat tidurmu. Li Ite mengucap terima kasih. Otah Nol Dewi Kazeto. Seberlalunya kawan itu, ia menjadi kesepian, pikirannya menjadi tidak tenang. Ia berjalan terus hingga tanpa merasa ia telah pergi jauh, sampai di tepi sungai di mana ada petohonan yang lebat. Justeru itu, kupinya mendengar suara orang bicara dengan perlahan. Ia heran. Tanpa merasa, ia memasang kupinya. Aksen graf. Tia to aku, demikian ia dengar. Kau masih belum tahu, di sini ada suatu rahasia yang besar. Itulah suaranya Hangbok Tia. Heran, apa yang mereka bicarakan, pikir pemuda bangsawan ini. Ia bisa mendengar tegas suara orang. Baiklah aku mendengari lebih jauh, untuk mendapat tahu rahasia itu rahasia apa. Maka ia lantas mendekam di belakang sebuah tanah muncul di mana ia lantas memasang kupinya. Rahasia apakah itu terdengar? Tadso menanya. Tau aku tahu, negara itu negaranya si orang Shibu. Atau si orang Shili Hangbok ia balik menanya. Bagaimana itu? Mungkinkah, setelah beberapa tahun aku meninggalkan Tionggoan, di sana telah terjadi sesuatu perubahan. Tadso menanya pula. Tau aku tahu, sekarang ini Bu Cektian sudah menerima baik saran dari Tek Jin Kiat. Ia telah menetapkan bahwa kerajaan bakal diwariskan kepada putranya yaitu Li Hian yang sekarang ini menjadi pangeran Low Lengong. Maka itu, Tionggoan, sekarang ini masih tetap kepunyaan kaum keluarga Bu, lalu nantinya akan kembali menjadi miliknya keluarga Li. Mendengar keterangannya Hangbok yaitu, Li Ite tidak menjadi haran. Untuknya, itulah bukannya rahasia. Hal itu ia telah mendengarnya dari Tiang Sun Tai. Tia Tadso sebaliknya heran, hingga ia mengasih dengar tertawanya yang dingin. Bu Cektian benar-benar tolol katanya. Apakah mungkin dia menganggap anak lebih erat daripada keponakannya? Kenapa dia tidak mau memikir bahwa negara itu dia merampasnya dari tangan keluarga Li dan bahwa peristiwa itu untuk pihak keluarga Li adalah hal yang memalukan dan menyakiti hati? Bukankah banyak sekali orang bangsawan dan menteri-menteri yang terbinasa di tangannya? Apakah dia tidak tahu bahwa musuhnya banyak sekali dan semua musuh itu bakal menuntut balas? Mungkin dia sendiri dapat menyelamatkan dirinya akan tetapi bagaimana dengan sanak keluarganya Shibu? Aku percaya mereka itu tentulah sukar terluput dari bahaya jiwa. Ia hening sejenak, lantas ia menanya, Kamu berdua, bukankah kamu berkhawatir penunjangmu nanti roboh maka kamu hendak mencari penunjang jang baru? Cio Kian Chi yang tertawa, ia berkata, Toh aku, aku hendak bicara, aku tidak takut kau nanti mentertawainya. Bukankah Toh aku sendiri juga bukan dengan sesungguhnya hati hendak menjadi menteri setia dari kaum keluarga Li? Aku belum pernah makan gaji dari pemerintah Tong, bolehlah aku tak usah membela mati-matian padanya, Menyahut Tatso, yang pun omong terus terang. Tetapi karena Bu Cektian mendesak aku sampai aku tidak dapat jalan keluar, Terpaksa aku mesti memilih, hendak aku menunjang kepada kaum keluarga Li agar dia dapat menjadi raja. Itu benar Kian Chi yang bilang. Sebenarnya tidak peduli siapa menjadi raja, si orang Shili atau si orang Shibu, Dua-duanya baik asal mereka jangan memusuhkan kita. Tentu sekali terlebih baik pula jikalau mereka suka memberikan kita pangkat tinggi dan kedudukan mulia. Benar, kau bicara cocok dengan hatiku berkata Tatso. Jikalau demikian adanya, to aku, tidak takut kami omong dengan sebenar-benarnya kepada to aku, berkata Hangbok ya. Sebetulnya sekarang ini kami datang kemari atas titahnya pangeran Gui Ong. Jikalau nanti tentara Turki sudah menyerbu ke Tionggoan, Gui Ong sudi bekerja sama, untuk menyambut dari dalam. Apakah kau omong benar Tatso tanya? Kenapa tidak benar membaliki Hangbok ya? Benar, Gui Ong menjadi keponakannya Bu Cektian akan tetapi dia pun mesti memikirkan kepentingannya sendiri. Bu Cektian hendak mewariskan takhta kerajaan kepada putranya, habis apakah pengharapannya Gui Ong? Maka itu asal Raja Turki suka berjanji akan mengangkat dia menjadi raja, dia tidak segan-segan untuk menentang dan menterbaliki Bu Cektian. Inilah baharu rahasia, maka itu, mendengar keterangannya Hangbok ya itu, tubuh Nite menjadi bergemetar sendirinya. Ia menganggap, perbuatannya Gui Ong itu berbahaya dan hina. Tia Tatso tertawa untuk keterangannya Hangbok ya itu. Untuk Bu Cektian itulah yang dinamakan, orang banyak berontak, sanak sendiri menceraikan diri ia berkata. Ha! Sungguh aku tidak menyangka bahwa kamu berdua ialah utusan rahasia dari Bu Sinsu. Sekarang ini kan Turki sudah memberikan jawabannya yang menerima baik permintaan atau syarat dari Gui Ong itu. Kita tinggal menanti saja saatnya kan mulai menggeraki angkatan perangnya. Satu hal aku mau minta perhatian to aku. Ketua muda to aku itu, Hu Pangcu Lam Kiong Xiang, bercita-cita membangun pula Kerajaan Tong, maka itu rahasia kita ini tidak dapat diberitahukan kepadanya. Sebenarnya Lam Kiong Xiang percaya sekali padaku, apa yang aku bilang belum pernah ia berani bantah. Kata Tatsou. Tapi, untuk kebaikan kita, baiklah ia tak usah diberitahukan rahasia ini. Masih ada satu lagi, Hang Bokya berkata pula. Aku pun menyaksikan siang kean bin. Kaget Li Ite mendengar pernyataan Hang Bokya itu. Apa tanya Tatsou? Apakah kau telah melihat sesuatu yang mencurigakan? Di mataku dia tidak mirip-miripnya orang Kang Ong, Hang Bokya jawab. Dia juga nampaknya bukan sembarang orang. Anak dan keponakannya siang kean gie, aku tahu sebagian besar, tetapi belum pernah ada keponakan seperti dia itu. Lam Kiong Xiang memilangi aku bahwa orang itu kakak angkatnya, berkata Tatsou. Mungkinkah dia mendustai aku? Tapi kita pun cuma menyaksikan saja, kata Hang Bokya. Aku pikir tidaklah halangannya untuk kita waspada. Tia Tatsou mengasih dengar suara setujunya. Sekarang kau bilangi aku, di bawah perintahnya bu. Cek Tian itu, siapakah orangnya yang liahai tanya dia. Kemudian. Tadinya Bu Cek Tian mempunyai tiga jago dari Tang Si Sin Bu Eng, Sahut Hang Bokya, Yalasi Bunpa, Cintem dan Tio Teng. Dengan mereka bertiga, pernah aku bertempur, berkata Tatsou. Di antara mereka, si Bunpa yang paling tangguh, aku pernah terkena cambuknya, dan dia pernah terhajar tipaku. Kekuatan kita berimbang. Tentang dua yang lainnya, meskipun mereka tidak dapat dicelah hektometer mereka cuma berimbang dengan Lem Kiong Siang, pembantuku. Sekarang keadaan telah berubah, Hang Bokya menerangkan pula. Pada delapan tahun dulu, dalam pertempuran di Gunung Lisan, Tio Teng telah dihajar mampus oleh Tian Okip Tojin, bahkan si Bunpa juga kena dilukai hingga kepandainya menjadi mundur. Tatsou nampaknya heran. Menurut kau, mungkinkah Bu Cektian tidak mempunyai lagi pahlawan yang gagah ia tanya? Masih ada satu orang yaitu Li Beng Cie, congkan dari Tang Si Sin Bu Eng, jawab Hang Bokya. Kepandain dia yaitu dalam ilmu luar dan dalam tidak dapat dicelah, tetapi di alah kepala dari satu pasukan, maka itu dia kurang mahir dalam ilmu ringan tubuh. Dia belum pernah muncul dalam dunia Kang O. Aku mendengar kabar Bu Cektian mempunyai seorang keponakan perempuan yang bernama Bu Hian Song, kata Tatsou, katanya di alah murid yang disayang dari pendeta wanita Ye U Tam. Selama di puncak Gunung Gol Biasan, kabarnya dia sudah mengacau pertemuan orang-orang gagah, bahkan Kok Sinong terkalahkan olehnya, jadi dia tidak dapat dipandang enteng. Kenapa kau tidak menyebut nama dia? Mendengar disebutnya Hian Song, hati Li Ite berdenyutan. Ia lantas menaruh perhatian terlebih besar lagi. To aku menyebut Bu Hian Song, kata Hang Bokya. Dia sekarang tidak ada di kota raja. Dia, dia, dia kenapakah? Ini pula suatu rahasia. Justeru aku hendak mendamaikannya dengan to aku. Perkataannya Hang Bokya ini diputuskan Tia Tatsou, yang mendadak membentak dengan tegurannya, siapa itu di luar. Li Ite terkejut. Ia heran. Ia menyangka Tatsou telah mempergokinya. Ia sudah lantas berpikir untuk segera keluar dari tempalnya sembunyi. Atau ia mendengar suara sahutan, suara yang ia kenal, to aku, aku. Itulah Lam Kiong Siang. Mau apa kau datang kemari? Tatsou tanya keras. Selagi aku berada di dalam tenda, aku mendengar suaranya seorang Ye Heng Jin, menjawab Lam Kiong Siang. Aku lantas keluar dan menyusul sampai di sini, aku tidak menyangka akan menemui to aku. Tatsou terkejut, hingga ia berjingkrak. Kemana perginya dia dia menanya cepat. Lam Kiong Siang menunjuk, ke arah yang bertentangan dengan tempat sembunyinya Li Ite. Baik, mari kita susul di Akata Tatsou, yang segera mendahului lari ke arah hulu sungai, untuk mengejar Ye Heng Jin itu, orang yang biasa keluar malam. Li Ite bernapas lega. Tapi ia berpikir, Lam Kiong Siang menyebut-nyebut Ye Heng Jin, entah benar entah tidak. Mungkin sekali dia sengaja hendak menyingkirkan Tia Tatsou. Karena ini, ia lekas pulang ke tenda. Ia merebahkan diri, untuk mencoba tidur, tetapi ia tidak dapat pulas. Ia bergulikan. Ia memikirkan perkataannya Hang Bok Ya. Sayang pembicaraan Hang Bok Ya dan Tia Tatsou diputuskan Lam Kiong Siang. Setahu rahasia apa itu yang Hang Bok Ya hendak mengatakannya. Bukankah itu mengenai Bu Hian Song? Ingat kepada nona bangsawan itu, hati liat berguncang. Karena ini, ia pun menjadi ingat pula akal busuk dari Bu Sinsu. Dia mau menyambut bangsa Turki, pengkhianatannya itu hebat sekali, pikir ini pemuda bangsawan. Jikalau dia berhasil hingga dia menjadi raja, terang sudah Tiongkok bakal menjadi jajahannya Turki, dan kaum keluarga Li juga mesti bakal habis dibunuh-bunuhi dia. Pasti dia bakal jadi terlebih kejam daripada Bu Cektian. Mengingat itu, hati liat guncang makin keras. Kalau begitu, sudah seharusnya aku pulang, pikirnya kemudian. Cuma sejenak pemuda ini memikir untuk pulang ke Tiongkokan, atau ia lantas ingat tiangannya lah kota yang lukai hatinya, di kota itu ada semua orang yang ia tidak ingin menemuinya pula. Pula ia pernah bersumpah di depan tiang sunpek, bahwa ia suka menemani istri itu hidup bersama sampai hari tua mereka di wilayah perbatasan, supaya untuk selamanya mereka tidak pulang lagi ke Tiongkok. Akan tetapi sepak terjang Bu Sinsu ini sangat berbahaya, ia bersangsi lebih jauh. Aku pulang atau jangan? Masih saja ia bimbang, ia gulak-gulik tak mau pulas. Tidak terlalu lama, di luar tenda terdengar suara tindakan kaki dari pulangnya Tatsoi beramai. Ia lekas-lekas menyelimutkan diri, untuk berpura-pura pulas. Hang Bokya bersama Cio Kian Chiang dan si Opsir Turki berdiam di dalam satu tenda, Tatsoi bersama Lem Kiong Chiang mengambil tenda mereka. Ia mendengar tegas tibanya dua orang itu, ketua dan ketua muda dari Hok Hoopang. Dia lihai sekali, datang dan perginya tak ketahuan, apakah dia kembali si orang yang kemarin ini terdengar Tatsoi berkata seorang diri. Lantas dia menegaskan Lem Kiong Chiang, Apakah benar-benar kau tidak melihat salah? Aku melihat nyata seorang dalam supabayangan hitam, lari ke arah sana, ketua muda itu memberikan kepastiannya. Baiklah, besok kita periksa tapak kakinya kata Tatsoi kemudian. Hektometer. Lihat si yang ke Anbin, dia tidur nyenyak sekali. Li Ite memang berpura-pura menggeros, Tetapi di dalam hatinya, ia berpikir keras. Teranglah, delapan dalam sepuluh Lem Kiong Chiang sengaja menjauhkan Tatsoi dari aku, demikian pikirnya. Tatsoi seorang licin bagaikan rase, dia sangat mencurigai aku. Bagaimana kalau besok dia dapat mencari tapak kakiku? Tanda petik. Oleh karena mereka bertiga berdiam di dalam sebuah tenda, Ia menyesal yang ia tidak bisa memasang ngomong dengan Lem Kiong Chiang. Di padang rumput, hawa udara gampang sekali salin rupa. Kalau di tengah malam pertama seng malam indah sekali, Maka di tengah malam kedua, Angin keras lantas menyamber-nyamber sekalian membawa turun hujan lebat. Ini justru melegakan hati Li Ite, yang menjadi girang sekali. Syukur turun hujan, besok tapak kaki pasti hilang, pikirnya. Tapi, ia masih mendapatkan hal yang mengejutkan hatinya. Besoknya pagi, ketika orang bangun dari tidur, hujan sudah berhenti. Tia Tatso yang paling dulu keluar dari tenda. Dia lantas mengasih dengar seruan kaget dan heran. Bersama-sama Lem Kiong Chiang, Li Ite berlari keluar. Dengan begitu, mereka lantas menyaksikan sebab dari kaget dan herannya ketua Hoopang itu. Di hadapan mereka, terlihat tendanya Hang Bokya bersama Chiokian Chiang dan Siopsir Turki telah berpindah tempat, kira-kira setengah Li. Di tempat baru, tenda itu bertumpuk dalam keadaan tenda rusak. Yang hebat adalah mereka bertiga pun rebah di tanah pasir berlumpur dengan tak berkutik. Dalam kagetnya itu, habis berseru, Tia Tatso lari menghampirkan. Hang Bokya dan Chiokian Chiang Li Hai, tidak nanti terjadi mereka rebah berdiam saja. Kalau itu hanya disebabkan tenda mereka diserang badai dan hujan lebat semalam. Kalau tenda mereka terbawa angin, mereka tentu bisa menyelamatkan diri mereka. Segera setelah datang dekat, Tatso mendapatkan ketiga orang itu rebah sebab mereka menjadi kurban-kurban totokan jalan darah mereka. Sebagai ahli, ia lantas menolong membebaskan, hingga mereka sadar seketika. Lantas mereka itu saling mengawasi, heran mereka tidak terkirakan. Apakah artinya ini tanya siopsir? Terang sudap kita kena terbokong kata Hang Bokya dengan menyeringai. Sebab ia malu, mendongkol dan menyesal sekali. Opsir itu mengawasi Tatso. Terbokong katanya dingin. Lalu ia menambahkan kepada ketua Ho'opang itu, dan kamu, kamu tidak apa-apa. Mukanya Tatso menjadi merah. Ia malu sendirinya. Bukankah ia telah tidak ketahui siapa si pembokong? Bukankah seperti sengaja si pembokong tidak menganggu padanya? Pasti sekali, karenanya, Opsir itu menjadi berjuriga. Memikir bahwa orang demikian lihai, Tatso malu sendirinya berbareng pun heran. Hingga ia berpikir keras. Lam Kiong Sieng pun heran akan tetapi ia girang. Katanya dalam hatinya, tadi malam aku ngacobe lo tentang seorang Yaheng Jin. Siapa sangka benar-benar datang orang tukang keluar malam itu. Tentu sekali ia menjadi tidak khawatir rahasia, atau kedusaannya itu, akan ketahuan. Tatso bertiga ada tetamu-tetamu baru, si Opsir Turki tidak berani berbuat keterlaluan, maka itu, urusan itu tidak ditarik panjang. Pula, biar kejadian diselidiki, mana bisa mereka memperoleh hendusan? Si pembokong tentunya sudah kabur entah kemana. Hongbok ia bertiga lantas menyalin pakaian, habis itu, mereka melanjuti perjalanan mereka itu. Terima kasih telah menonton!